Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyambut peserta latihan integrasi Taruna Werda Nusantara ke-44, bertempat di halaman kantor Bupati Kukar, dan sekaligus menjadi jamuan dan makan bersama, pada Senin malam tanggal 6 Mei tahun 2024. Peserta Latsitarda yang berjumlah 385 orang ini akan disebar di 4 kecamatan di Kukar yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Kaman dan Loakulu, dengan mengusung tema latihan integrasi Taruna Werda Nusantara menuju Kaltim Maju dan Unggul. Sebagai daerah yang menjadi lokus latihan integrasi Taruna Werda Nusantara ke-44, tentunya cukup berbangga, sehingga pemerintah Kutai Kartanegara juga berupaya memberikan dukungan dan support yang tinggi terhadap peserta Latsitarda. Bupati Edi Damansyah mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Latsitarda Nusantara ke-44 tahun 2024 di Bumi Tua Himba Kukar, kami merasa terhormat dan berbangga diri atas kepercayaan yang diberikan, sebab menjadi salah satu lokasi Latsitarda. Di kesempatan malam ramah tamah itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan gambaran umum Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km persegi, yang terdiri dari 20 kecamatan, dan 193 desa serta 44 kelurahan, dengan jumlah penduduk 753.862 jiwa. Kemudian Kukar dianggap sebagai miniatur Indonesia, tentunya beragam kultur, adat istiadat, dan tradisi berkembang di wilayah ini dengan suku Kutai dan Dayak sebagai induk pemilik budaya asli daerahnya. Lanjut Bupati Kukar Edi Damansyah menambahkan bahwa kegiatan para peserta Latsitarda tak terlepas dari ruang lingkup kegiatan karya bakti TNI di Kukar, yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pertanian. Mungkin adik-adik sudah mendapat informasi sekilas berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena pada tanggal 19 April 2024, kami, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diundang oleh Gubernur Akmil untuk memberikan pembekalan. Pada saat itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu, ada-ada sekalian yang saya banggakan Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu dari Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kelimantan Timur. Sepuluh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kelimantan Timur. Gambaran wilayah, luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih kurang 27.263,10 km persegi. Bupati Edy Damansyah juga sangat percaya terhadap para peserta Latsitarda, sebagai putra-putri terbaik, tangguh dan cerdas, serta siap untuk membangun bangsa dan negara. Demikian juga keterangan yang disampaikan Bupati Kukar Edy Damansyah saat ditemui oleh awak media, ia berharap kepada peserta Latsitarda di empat titik di wilayah Kutai Kartanegara, nantinya bisa lebih konsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur tani. Nah harapan dari Pak Bupati ya, apa ini? Ya harapan saya Latsitarda berjalan sesuai dengan rencana. Ya lokusnya empat titik. Jambatan Tegarong, Tegarong Seberang, Guar Kaman, dan Luang. Karena ini empat minggu kegiatannya, dan seluruh rangkaian kegiatannya sudah dipersiapkan. Salah satunya pekerjaannya adalah mengerjakan infrastruktur tani, penerjalan peserta tani, pengairan sukurbur seperti itu, ada juga yang berkaitan dengan rehabilitasi rumah ibadah. Ya harapan saya berjalan dengan lancar, dan kegiatan ini bisa berikan kebaikan kepada masyarakat. Dari halaman kantor Bupati Kukar, malam ramah tama peserta Latsitarda ke-44 tahun 2024, tim GATV, Akbar mengabarkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terima kasih.